Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas Terkait berita politik yang masih hangat Yang datang dari Partai Demokrat Ini pernyataan dari Partai Demokrat ini Sepertinya memerahkan telinga bagi para pendukung Jokowi Karena IBAS dalam pernyataannya Ini membuat statement membandingkan pemerintahan sekarang Dengan pemerintahan di zaman SBI Kalau pada zaman SBI ini pertumbuhan ekonominya teman-teman Ini meroket sampai 6% Kalau pertumbuhan ekonomi meroket Ini kita bisa lihat efeknya yaitu Angka kemiskinan mengalami penurunan Kemudian angka pengangguran juga sama mengalami penurunan Kemudian devisa negara mengalami kenaikan Dan yang penting adalah hutang luar negeri Ini mengalami penurunan Ini yang luar biasa dari pemerintahan SBI Itu kira-kira yang disampaikan oleh IBAS Eddie Baskoro Yudhoyono Yang menyatakan bahwa Pemerintahan di era SBI ekonominya ini meroket Dan memang kita harus akui teman-teman Bahwa banyak keberhasilan di pemerintahan SBI Nah teman-teman pernyataan IBAS ini juga direspon oleh pendukung Jokowi Yang mengatakan bahwa Jangan membandingkan Jangan membandingkan dalam kondisi normal Seperti di pemerintahan SBI dengan sekarang Di tengah pandemi virus corona Nah teman-teman terkait hal itu Ini ada artikel yang cukup menarik Dari Detik News teman-teman Partai Demokrat Bila IBAS Pendukung Jokowi Jangan kebakaran cengkot Wow Ini judul yang cukup menarik Dari Detik News teman-teman Partai Demokrat Membila Eddie Baskoro Yudhoyono Yang dikritik Parpol pro Jokowi Karena menyebut Ekonomi di era Presiden ke-6 SBI Meroket Partai Demokrat Meminta parpol pendukung Presiden Jokowi Tidak kebakaran cengkot Nah ini cukup menarik teman-teman Jangan kebakaran cengkot Kalau pemerintah Jokowi dikritik Oleh IBAS Eddie Baskoro Yudhoyono Yang selama ini kita lihat bahwa IBAS ini Tidak banyak mengeluarkan statement-statement Di publik Pada waktu kemarin Tetapi kali ini IBAS mencoba untuk mengeksplor kemampuan Di antaranya adalah dengan mengkritik Di pemerintahan Jokowi Secara tidak langsung Dan mengangkat Mantan Presiden SBI Yang sukses mengantarkan Raya Indonesia Sukses mengantarkan Ekonomi yang cukup Naik Pertumbuhan ekonominya Sampai 6% Juga dinamika politik Di zaman SBI ini Cukup stabil Jadi ini Kepandian Pak SBI Untuk mengayomi Semua partai politik Ini juga kita akui teman-teman Keberhasilan dari Pak SBI Kemudian ini saya kutip dari Johnson Sitindaun teman-teman Pernyataannya seperti ini Harusnya ini jadi cermin bagi pemerintah Bukan malah partai-partai pendukung Pemerintah kebakaran jenggot Dengar pernyataan Mas IBAS Tiap pemerintahan ada tantangan masing-masing Jauh sebelum badai covid menerpa Tren ekonomi kita Di bawah pemerintahan ini Memang terus turun Ini fakta Ini cukup luar biasa teman-teman Johnson Sitindaun memberikan pernyataan Yang menguatkan apa yang disampaikan oleh IBAS Bahwa harus diakui Dan ini fakta Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi ini Mengalami penurunan Berbeda dengan pemerintahan SBI Yang mengalami kenaikan selama 10 tahun Kemudian teman-teman Partai Demokrat mengatakan Pemerintah SBI sebelumnya Sudah mewarisi anggaran yang tinggi Untuk kemudian dilanjutkan Ke pemerintahan Jokowi Partai Demokrat pun memamerkan Capaian pertumbuhan ekonomi era SBI Jadi teman-teman Pemerintahan SBI itu meninggalkan Anggaran yang cukup besar Dan anggaran itu bisa dilanjutkan Di pemerintahan Jokowi Jadi mewarisi Jokowi ini adalah Anggaran APBN yang cukup besar Di masa pemerintahan SBI Jadi Pak Jokowi bisa melanjutkan Pembangunan-pembangunan Membangun infrastruktur Semua ini Berkat jasa PSB Yang mewarisi Anggaran yang cukup besar Jadi ini luar biasa teman-teman Dari pemerintahan SBI Dan harap ingat Pak Jokowi Bisa membangun Seperti sekarang ini Ya karena Diwarisi anggaran yang tinggi Dari pemerintahan SBI Coba kalau anggarannya Sebesar yang ditinggalkan Ibu Mega Presiden kelima Megawati Sukarno Putri Bisa bangun apa Kata Janssen Wow ini Sodokan yang cukup keras Teman-teman Janssen Siti Tendawan kepada Pemerintahan Megawati Meninggalkan warisan Anggaran berapa Megawati Ketika beliau Tidak lagi menjadi presiden Berbeda dengan Pak SBI Yang meninggalkan Anggaran yang cukup besar Sehingga presiden berikutnya Bisa membangun Infrastruktur Bisa membangun Jalan tol Dan sebagainya Ini Berkat warisan Dari Pak SBI Itu kira-kira Yang disampaikan Oleh Janssen Siti Tendawan Dan juga Oleh Ibas Teman-teman Diberitakan sebelumnya Ibas menyoroti Kondisi ekonomi Indonesia saat ini Ibas menyebut Ekonomi era presiden SBI Yang merupakan Ayahnya Meroket Terus terang Rakyat perlu Kepastian Rakyat perlu Kepercayaan Dan keyakinan Dan bukti Bukan janji Alhamdulillah Kita pernah Membuat itu Ketika zaman mentor Kita Pak SBI Selama 10 tahun Ekonomi kita Meroket APBN kita Meningkat Utang Dan defisit Kita terjaga Pendapatan Rakyat naik Dan lain-lain Termasuk Tentang Presentasi Tingkat Kemiskinan Dan pengangguran Ucap Ibas Nah Secara langsung Ibas sudah Mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi Di zaman Pak SBI Meroket Dengan meroketnya Pertumbuhan ekonomi Maka kemiskinan Turun Pengangguran Turun Devisa naik Utang luar negeri Turun Ini Prestasi yang Luar biasa Dari Presiden Ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Kemudian Teman-teman Pernyataan Ibas Dikritik Gulkar Dari Koalisi Jokowi Gulkar Menilai Ibas Seperti Kurang Wawasan Dengan Pernyataan Itu Pernyataan Mas Ibas Sangatlah Tidak Tepat Membandingkan Perkembangan Ekonomi Pernyataan 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 Pak SBY Pak SBY Meroket Naik Ini Adalah Pernyataan Dari Mas Ibas Yang Luar biasa Nah Sekarang Teman-teman Kita Akan Lihat Sebenarnya Berapa Sih Prosentase Dari Pertumbuhan Ekonomi Di Jaman Pak SBY Kita Lihat Beritanya Ini Ada Teman-teman Ini Saya Ambil Dari Detek News Partai Demokrat Membela Elit Mereka Ibas Yang Diserang Koalisi Presiden Jokowi Usai Menyatakan Ekonomi Era SBY Meroket Partai Demokrat Menegaskan 10 tahun Kepemimpinan SBY Memang Diliputi Segudang Prestasi Apapun Tangkapannya Tidak Bisa Menafikan Fakta Bahwa 10 tahun SBY Pertumbuhan Ekonomi 6% Kemiskinan Turun Pengumburan Turun Rasio Utang Turun Cadef Cadangan Devisia Naik Kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Osi Dermawan Dalam Cuitan Yang Dibagikan Kepala Wartawan Jumat 7 Agustus 2020 Jadi Pertumbuhan Ekonomi Di jaman SBY Adalah 6% Ini Data Valid Yang Disampaikan Oleh DPP Partai Demokrat Osi Dermawan Teman-teman Kalau Pertumbuhan Ekonomi Di jaman SBY 6% Berapa Pertumbuhan Ekonomi Di jaman Pak Jokowi Yang Hari ini Sedang mengalami Pandemi Virus Corona Jadi Memang Teman-teman Pandemi Virus Corona Memang Itu Akan Membuat Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Ini Memang Diakui Dengan COVID Tetapi Sebenarnya Sebelum COVID pun Pertumbuhan Ekonomi Ini Masih Tinggi Pak SBY Daripada Pak Jokowi Kita Lihat Berapa Pertumbuhan Ekonomi Di jaman Pak Jokowi Kita Lihat Beritanya Nah Ini Teman-teman Dari CNBC Indonesia Tertunduk Jokowi Ekonomi RI Kuartal 2 Jatuh Min 5,32% Ini Berita Tanggal 6 Agustus 2020 6 Agustus Kemarin Tertunduk Jokowi Mengatakan Ekonomi RI Kuartal 2 Jatuh Min 5,32% Kita Baca Beritanya Sedikit Saja Presiden Jokowi Membuka Rapat Terbatas Dengan Topik Pembahasan Penggabungan BUMN Di Sektor Aviasi Dan Parivisata Di Istana Merdeka Komplek Istana Presidenan Di depan Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi Angkat Bicara Berihal Data Terbaru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Kuartal 2 2020 Yang Baru Saja Dirilis Badan Pusat Statistik BPS Pertumbuhan Ekonomi Kita Di Kuartal 2 Jatuh Di Angka Minus 5,32% Kata Jokowi Yang Tampak Mengernyitkan Dahi Pada Rekamis 6 Agustus 2020 Turun Teman-teman Pertumbuhan Ekonomi Kita Yaitu Minus 5,32% Kata Pak Jokowi Sendiri Jokowi Jokowi Lantas Menyoroti Komponen Pembentuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Mengalami Kontraksi Cukup Dalam Salah Satu Menjadi Perhatian Jokowi Adalah Sektor Pariwisata Itu Teman-teman Yang Menjadi Prioritas Pak Jokowi Sektor Pariwisata Ini Juga Mengalami Penurunan Karena Bagaimana Juga Namanya Pariwisata Teman-teman Di tengah Pandemi Virus Corona Banyak Negara Yang Tidak Mengizinkan Atau Tidak Merekomendasikan Warganya Untuk Berkunjung Ke Indonesia Karena Dimana-mana Negara Ini Terkena Pandemi Virus Corona Maka Tempat-tempat Deregrasi Memang Banyak Ditutup Hotel Ditutup Bahkan Tidaknya Ditutup Banyak Juga Hotel Yang Bangkrut Ini Harus Kita Lihat Seperti Itu Karena Kenyataannya Seperti Itu Nah Oleh karena Itu Teman-teman Perbandingan Antara Pemerintahan SBY Dan Pemerintahan Jokowi Menurut Ibas Adalah Ini Pemerintahan SBY Pertumbuhan Ekonominya Memang Meroket Yaitu 6% Dan Pemerintahan Jokowi Saat ini Minus 5,32% Tetapi Teman-teman Pernyataan Dari Hasan Sajili Dari Partai Kulkara Itu Juga Ada Benarnya Jangan Membandingkan Kondisi Negara Dalam Kadaan Normal Dan Kondisi Negara Dalam Kena Pandemi Seperti Sekarang Memang 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 Tidak Tidak Bisa Bandingkan Tetapi Sekali Sebelum Ada Pandemi Pertumbuhan Ekonomi Juga Lebih Baik Di Pemerintahan SBY Itu Teman-teman Manuver Dari Ibas Edibas Koro Yudhoyono Yang Mengangkat Pertumbuhan Ekonomi Di Jaman SBY Meroket Dan Partai Demokrat Meminta Kepada Kader Pendukung Dari Pak Jokowi Jangan Kebakaran Jenggot Tetapi Kalau Memang Kebakaran Jenggot Sebenarnya Juga Tidak Apa-apa Namanya Demokrasi Ini adalah Orang Bebas Mengutarakan Pendapat Asalkan Ada data Tentunya Yang Bisa Dipertanggung Jawabkan Itu Teman-teman Yang Kita Bisa Bahas Hari Ini Dan Sekali Lagi Teman-teman Jangan Lupa Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh